Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa memasuki hari pertama puasa Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Polewalimanda, Sulawesi Barat, mulai melonjak tajam. Kenaikan tertinggi terjadi pada bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan bumbu dapur lainnya yang naik hingga mencapai 50%. Seperti yang terjadi di pasar sentral PK Bata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, Mandar, Sulawesi Barat ini misalnya. Di hari pertama puasa Ramadan, harga berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur, dan bumbu dapur kini terus merangkak naik. Lonjakan tertinggi terjadi pada bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, tomat, dan telur. Jika sebelumnya bawang merah hanya dijual seharga Rp25.000 per kilo, kini naik menjadi Rp36.000. Tomat yang semula dijual Rp5.000, kini naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih naik dari harga Rp46.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Pak Haji bisa dijelaskan sedikit, sekarang harga telur ini? Rp40. Rp40.000 sekarang perah? Iya, harga cerah Rp42.000. Rp42.000 sekarang, iya. Ada kenaikan sebelumnya berapa puasa? Sebelumnya Rp37.000, Rp38.000. Rp38.000, ada kenaikan ya? Kira-kira penyiapnya apa itu Haji? Sekurang tahu, penyiap yang berada itu. Penyiap pasang harga. Penyiap pasang harga. Oh, begitu. Apakah karena menjelaskan harga? Kenapa? Kira-aduk juga menjelaskan kebutuhan puasa. Puasa, ya. Ironisnya, lonjakan harga kebutuhan pokok ini sudah terjadi sebanyak tiga kali. Sejak sebulan terakhir dan sangat dikeluhkan warga, terutama bagi warga yang menjalankan ibadah puasa. Para ibu rumah tangga pun harus pintar mengatur keuangan demi mencukupi kebutuhan belanja mereka. Waktu beberapa minggu lalu saya beli Rp45.000, Rp45.000, tapi sekarang Rp55.000 tidak kurang lagi. Apa yang kita beli, Bu? Ya? Apa yang kita beli, Bu? Ya, mau beli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dalam rumah tangga, Bu. Jadi yang kita belanja ini hari apa, Bu? Ya, sekarang mau beli telur dengan bau merah. Bau merah sekarang nggak tahu berapa per kilo lagi. Terus harapannya ke depan ke arah pemerintah, Bu? Seperti apa, Bu? Harapannya ke depan ini? Ya, kita berharap supaya bahan-bahan dalam rumah tangga itu jangan mahal. Warga berharap ada upaya dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan harga agar kebutuhan mereka selama bulan Ramadan bisa tetap terpenuhi. Dari Polewali Mandar, Husser Sainal, melaporkan.